So, what are you to worse? Kembali bersama KHK Corner. Kali ini kita akan mengulas persiapan pertandingan hari ini antara Sri JFC menghadapi Persiraja Banda Aceh yang akan digelar di Stadion Iwayandipta Bali pada pukul 14.00 waktu Indonesia Bagian Tengah pada tanggal 25 November, hari Senin. Ya, sebelumnya mari kita ulas line-up dari kedua tim di mana Sri JFC tetap akan mengandalkan formasi 4-2-3-1-nya tanpa gelandang Rian Wiradinata yang cedera. Ya, ini dia. Ada Gali, Akbar Zakaria, Amrizal, Rahmat Juliandri, Yiriko, Hafid Ibrahim, Neryos Alom, Enrico, Yonki Aribowo, dan Yohanis Nabar, serta striker tunggal Muhammad Ikhwan. Diperkirakan beberapa pemain yang bermain full waktu lawan Persita akan menjadi pemain cadangan. Namun bisa jadi, para pemain ini pun akan diturunkan pelatih kasar tadi sejak menit awal. Ya, ini dia pemain cadangan dari Sri JFC. Selanjutnya, line-up dari Persiraja Banda Aceh. Kuts Henry Susilo tetap akan mengandalkan formasi idealnya dengan Kuba, kemudian ada Andika, Erianto, kemudian Tri Rahmat, Agus, Zamroni, Perikomul, kemudian ada Husnuzon, ada Depri Rizki, Torres, dan kemudian berdua dengan Andri Abubakar. Ya, para pemain ini akan menjadi andalan Kuts Henry Susilo untuk meraih satu tiket sisa di babak final perbuatan 3 dan 4. Ya, selanjutnya, ini dia pemain cadangan Sri JFC. Dan komentar dari kedua pelatih dalam preskon yang digelar kemarin. Ya, kedua pelatih tentunya ingin merebut satu tiket sisa dan ingin promosi ke Liga 1 pada musim 2020. Dan tentunya mereka akan habis-habisan karena ini adalah pertarungan hidup-mati kedua tim. Ya, berikut ini komentar pelatih kasar tadi dan Henry Susilo. Pertama, kita sewi jaya sama persil aja sama-sama belum beruntung di semi-final. Dan akhirnya kita akan bertemu di perebutan 3-4. Semoga pertandingan berjalan lancar. Tidak ada hal yang berjalan apapun. Itu aja. Selamat menikmati. Semua siap ya, Bumai Sri Jaya. Buat yang ada di luar Siti Raja besok. Ya, semoga pertandingan berjalan lancar. Dan artinya Sri Jaya ingin menang untuk yang lebih biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumai Sri Jaya, Bumai Sri Jaya, Bumai Sri Jaya, Bumai Sri Jaya sudah siap juga menghadapi Sri Jaya. Pada akhirnya akan kita lihat besok 2 kali 45 hari pertama, siapa yang ingin menunggu. Atau bisa jadi lagi tambah 2 kali ingin menunggu lagi, siapa yang ingin menunggu. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manage mental pemain pasca kekalahan kemarin. Untuk biar besok lebih maksimal lagi. Ya, terima kasih. Yang pasti kemarin semua kita gagal di masuk final. Semua lah managemen, berarti semua pastinya kecewa. Tapi saya tekan kembang lain, masih ada satu kesempatan untuk besok untuk memperlepukkan di bulutan ketiga. Jadi, lupakan bekalan kemarin. Kenapa bersifat di abdominal team? Dan kita harus bangkit dan siap untuk memperlepukkan di posisi ketiga. Mungkin Coach Henry kalau sama aja bertanya, Coach. Ya, saya pikir kurang lebih sama ya. Bisa ya. Mungkin dengan kemarin ya, saya lihat anak-anak bersir aja ya. Sedih ya. Nangis kayak anak kecil ya. Tapi saya bilang, gak usah nangis, saya bilang. Kalau bisa, hari Senin kamu bikin ketawa. Saya bikin itu aja. Terima kasih. Silahkan. Ya, pertandingan ini selain disiarkan di TV One secara live on, juga akan disiarkan secara live streaming. Ya, berikut ini ada link-link live streaming yang bisa Anda akses melalui internet, baik melalui desktop maupun HP Anda.